selamat pagi anak-anak selamat pagi hari ini sudah siap untuk belajar mengenai cara sikat gigi yang benar oke coba pilih sikat giginya masing-masing nah hari ini kita kasih nama siapa ya red monster dia mau makan siapa yang mau nyuapin red monster satu-satu kita makan dulu kunyah dulu kunyah dulu kunyah dulu wow ini harus dikunyah sampai sampai lembut wow wow ini dimakan kita kalau makan juga kayak gini kan dikunyah-kunyah kan sama ya kayak gigi monster merah ya hei tunggu oh udah ceritanya udah habis nih makannya wuuu udah habis makannya kita swapin belum tunggu sekarang wow lihat tunggu belum jangan dibersihin dulu nih lihat giginya bersih apa kata banyak tuh tunggu tunggu ya sebentar jadi kita itu kalau habis makan sebentar sakura ya kita kalau habis makan itu juga tampilannya secara gak terjadi itu seperti gini ada banyak yang menempel-nempel dan menempelnya cuma di depan gak enggak enggak disini Sarah nih ini gigi geraham kita tuh gigi geraham kita yang biasanya suka bolong ya gigi geraham kakak yang gigi gigi yang bolong yang gigi mana paling belakang kan jadi gigi gigi belakang itu adalah gigi yang paling sering bolong kenapa karena disini menyimpan makanan tuh nah jadi coba kalau ini cuma cuman disikat cuman apa cuman kumur cuman kumur kira-kira dia bisa bersih gak ya tunggu ini kumur dulu disini ya takut basah oke 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 sakura nangis terus sakura suapin gigi monster pakai pudingnya sakura suapin dulu sakura iya gak apa-apa sakura suapin sakura gigi monster mau makan gigi monster mau makan di suapin 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 gigi monster mau makan gigi monster makan lagi tadi sakuranya nangis-nangis pengen kasih makan monster tuh dikunya dikunya tuh udah habis iya tuh aduh apalagi kalau makan coklat giginya kemana-mana ada coklatnya udah oke sekarang wow giginya semakin bersih ya kotak semakin kotak coba kita kumur 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 kita lihat kalau kumur doang bersih gak ya kumur 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 ada yang hilang kumur kumur oh oke tampak bersih ya tapi tapi ini masih ada sisa-sisa di sini ya iya iya nah ini harus disikat berarti ini dikasih odel sakura nah jadi ternyata kalau cuma kumur dia memang yang besar-besar hilang gak kelihatan kotornya tapi yang kecil-kecilnya banyak nih kecil-kecilnya ini justru sumber kuman ayo siapa yang mau sikatin sini sikat sini sikat ini depannya juga depannya juga betul oh pinter belakangnya juga jangan lupa sikat belakangnya karena bagian belakang itu juga ada makanannya ya ada sisa makanannya nah tuh bagus cancel nah bagus kakak bagus sakura ini 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 masih ada yang kotor ini tuh tuh ayo gak kelihatan ya jadi kita kalau sikat gigi itu kenapa harus benar-benar bersih karena di sela-sela sini itu banyak juga ini 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 tuh belum bersih harus yang bersih nih selas ini tuh cancel nih bawah sini selas bawah ini di selipannya nih nah kalau selipan gimana nyikatinya ini salah kalau di selipan dari atas ke bawah ini ya nyembur nyembur baliknya juga nih baliknya juga kayak gini tuh kenso kalau sikat gigi kayak gini gak iya terus ininya gini ya terus depannya oke dalemnya jangan lupa bagian sininya oke udah bersih belum sakura udah udah coba kumur 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 coba ambil air lagi kakak aku aku lagi tunggu ini dicoba dulu di kumurnya oh kakak sakura mau kak ini kak di buka ini kak nah sekarang kita sekarang kita coba ya lihat wah kumur kumur wah kumur 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 bersih kak iya wow bersih oh masih ada busa tanggu disih wah ternyata belum bersih oh udah deng ini ternyata bukan bukan kotoran ternyata ini lancur udah bersih belum jadi tadi kalau cuma kumur doang bersih gak giginya enggak kelihatan bersih enggak kelihatan tapi ada kayak kecil-kecilnya gitu masih ada kecil-kecil sisa makanan yang menempel ya jadi kalau pengen giginya bersih harus diapain harus disikat giginya terkumur nah sikat giginya harus pakai odol ya harus pakai odol sama aja ya masih ada kuman yang menempel ya nah terus kalau sikat gigi cuma disikat depannya aja giginya bersih enggak enggak jadi nyikatnya harus belakangnya juga nanti misalnya kita kayak gini giginya depannya bersih tapi kalau disuruh giginya kita kotor semua jadi bagian dalamnya juga ya harus disikat juga ya jadi udah semakin paham ya cara menikat gigi yang betul ya sekarang kalau sikat gigi mau cepat-cepat apa mau apa mau yang bersih yang bersih yang bersih ya jadi lama lama belum tentu bersih kalau kita enggak rata ya jadi sikat giginya harus rata kayak gitu ya itu bisa tau rata gigi kan saya misalkan desa tempat kami iya pintar oke kalau gitu pelajaran hari ini selesai bye-bye terima kasih teman-teman bisa tambah ilmu ya kemudian di orang membawa syawas ya oke bermanfaat bermanfaat Terima kasih telah menonton!